Intro Oke kawan perempuan GKI Kota Wisata yang dikasih oleh Tuhan Yesus Selamat siang Berharap kita semua dalam keadaan sehat semuanya Pastinya suka cita yang kita rasakan siang ini Karena kita bisa bertemu, bersekutu Biarpun hanya lewat media Zoom Dan walaupun gak ada konsumsi Ya kan, tapi kita tetap happy dong ya Dan suka cita kita siang ini bertambah Karena pelayan firman kita adalah sosok yang kita kangenin Pada kangen kan? Kangen gak? Pendeta Elisabeth Hasikin Selamat siang Ibu Eha Senang bisa bertumpah lagi Bu Hanya senyum dan lambayan tangan aja ya Bu ya Mari kita membuka persekutuan hari ini dengan memuliakan nama Tuhan Karena hanya bagi Yesus kemuliaan, puji dan sembah Dia lah sang penebus, maha kudus, maha besar Mulia, mulia namanya Mulia, mulia namanya Bagi Yesus kemuliaan, puji dan sembah Mulia, kekuasaannya Dia lah sang penebus, maha besar Memeribarkan bagi jemaat bersyukurnya Mulia, kekuasaan, puji dan sembah Kujilah, tinggi kanan, raja mu Yesus, ialah selamatnya, sang raja benar Mulia, mulia namanya Mulia, mulia namanya Sang penebus, maha kudus, maha besar Mulia, mulia namanya Mulia, mulia namanya Bagi Yesus kemuliaan, puji semah Mulia, kekuasaannya Mulia, kekuasaan, yang Memberi berkat bagi jemaat Bersyukurnya Kujilah, tinggi kanan, raja mu Yesus, ialah selamatnya Sang raja benar Mulia, mulia namanya Sang penebus, maha kudus, maha besar Mari kita berdoa Bapak yang maha baik yang bertahta di kerajaan sorga Saat ini kami kaum perempuan GKI Kota Wisata berkumpul untuk bersekutu memuliakan namamu Dan mendengarkan firmanmu Tolong bantu kami Supaya sapaanmu bisa kami rasakan Hingga dapat melembutkan hati dan mengubah jika ada kepahitan di dalamnya Kami bersyukur juga ya Bapak atas kesehatan dan kehidupan yang masih kau berikan pada hari ini Pimpin persekutuan ini dalam kuasa tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Ibu-ibu Kita akan memasuki sharing Tapi sharing kita berbeda dengan biasanya Biasanya kan kita minta beberapa orang untuk memberikan kesaksiannya Dan biasanya susah juga tuh mintanya Ibu ini Ibu itu ayo dong kasih kesaksian gitu Pokoknya agak lama prosesnya disitu gitu Nah hari ini sharing kita tuh berupa satu pujian Pujian yang akan disampaikan oleh Ibu Yane Pratiwi Ibu Yane Pratiwi judulnya adalah Kaulah Harapan Nah sebelum kita denger nih Ibu Yane Pratiwi sharing lewat pujiannya Boleh dong kita minta Ibu Yane sedikit cerita tentang isi pujiannya Dan nanti tolong setelah Ibu Yane ceritakan tentang isi pujiannya Musiknya langsung di-stel aja ya Bu Nat Silahkan Ibu Yane Baik Ibu Asif Selamat siang buat Ibu semua disini Perkenalkan nama saya Yane Saya baru sebenarnya sebagai jemaat di GKI Kota Wisata Kesaksian pujian kali ini mengingatkan saya secara pribadi Dan juga bagi kita semua yang ada disini Bahwa sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, bahkan mungkin sebagai single parents ya Hidup kita itu tidak pernah lepas dari yang namanya persoalan Dan pergumulan dan konflik Nah bahkan terkadang kita tuh merasa sendiri Merasa hancur, kecewa Bahkan kehilangan pengharapan Tapi satu hal yang saya yakini sampai sekarang adalah Bahwa setiap masalah, setiap konflik, beban Yang kita alami Itu sebenarnya dipakai Tuhan Untuk mengubah hidup kita Dan Tuhan tuh sebenarnya menyatakan kasih Dan kemuliaannya Untuk kehidupan kita Tuhan itu sumber Kekuatan dan pengharapan bagi kita semua Mungkin itu Bu Asif Kesaksian Saya Oke terima kasih Bu Yana Boleh langsung di klik Kolah harapan dari Bu Yana Prati Bukan dengan kekuatanku Ku dapat jalan di hidupku Tanpa Tuhan yang di sampingku Ku tak mampu sendiri Engkau lah kuatku Yang menumpangku Ku menang wajaranku Dan berseru Berkolonglah Berkolonglah Dalam Darimu Peganglah temanku Jangan lupa Kau tak mampu Kau tak mampu Dalam hidupku Bukan dengan kekuatanku Ku dapat jalan di hidupku Tanpa Tuhan yang di sampingku Tanpa Tuhan yang di sampingku Ku tak mampu sendiri Engkau lah kuatku Semu Jangan lupa Kehendap Mampu Dan berseru Pertolongan ku datang darimu Bergambah tanahku Jangan lepasan Kau lah harapan dalam hidupku Ku pandang wajamu dan berseduh Pertolongan ku datang darimu Bergambah tanahku Jangan lepasan Kau lah harapan dalam hidupku Ku pandang wajamu dan berseduh Pertolongan ku datang darimu Bergambah tanahku Jangan lepasan Kau lah harapan dalam hidupku Kau lah harapan dalam hidupku Kau lah harapan dalam hidupku Bu Yana bagus sekali Terima kasih Sangat memberkati kita semua Mengingatkan kita semua bahwa bukan dengan kekuatan kita Kita dapat jalan hidup tanpa Tuhan yang di samping kita Gitu ya Bu Yana ya Gitu ya Ibu-ibu semua Kau perempuan yang dikasih Tuhan Yesus Kita semua tahu bahwa segala sesuatu bisa kita Tidak bisa Eh bisa kita atasi Dengan kekuatan dari firman Tuhan Semua rasa pahit Gelombang cemas Bisa terlewati dengan berpegang Teguh padanya Mari kita siapkan hati kita Untuk menerima firman Tuhan Karena semua janji Tuhan Ada dalam firmanya Seperti pujian kita Tuhanku berjanji Sampai jumpa 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 Selamat siang Para perempuan Yang saya kasihi Baru kali ini Selamat siang Bu Eha Selamat siang Bu Eha Alam kangen semua ya Kangen Kangen berat Kangen semua Ya jadi senang diundang di komunitas perempuan Karena kalau kita ngomong di komunitas perempuan Kita bisa bicara Sebagai perempuan Dari isi hati perempuan Pikiran perempuan Dan perkumulan Serta doa para perempuan Ya Biarlah waktu yang indah ini Diterangi oleh roh kudus Sebelum nanti saya share screen Dan saya menyampaikan mati siang hari ini Mari kita berdoa Terpujilah engkau ya Allah kami Bapak, anak, dan roh kudus Yang telah menciptakan kami Sebagai perempuan Yang menjadi penolong yang sepadan Bagi kaum laki-laki Tuhan pilihkan untuk maksud dan rencana yang indah Yang sekalipun dalam kami mengemban Panggilan kami bukanlah perjalanan yang mudah Tapi satu hal yang kami tahu dan yang kami yakini Bahwa tidak ada satupun peristiwa yang lewat Dan lalu begitu saja Ketika Tuhan mengizinkan semua terjadi Kami ingin menjadi para perempuan yang terus bertumbuh Menjadi para perempuan yang semakin mengasihi Tuhan Dan para perempuan yang memainkan peran kami Sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan Baik sebagai ibu bagi anak-anak kami Sebagai pasangan di rumah kami Dan sebagai anak Tuhan dalam pelayanan Dan itu semua adalah anugerah dari Tuhan Karena itu kami mau membawa hati kami Ketika penyertaan-Mu Sehingga tidak ada satupun firman yang lewat Begitu saja Karena kesempatan ini adalah kesempatan Yang Tuhan sediakan dengan sengaja Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Ibu-ibu sekalian Ah enggak ah Saya enggak memanggil ibu-ibu Saya memanggilnya para perempuan Karena satu-satunya Komisi yang ada di GKI Yang baru kali ini undang saya Yaitu si Bina Kaum Perempuan ini Jadi Cuma GKI Kota Wisada Karena biasanya itu digabung dengan Kaum pria Kaum laki-laki Oke Hari ini Ibu Natalia Dari si Bina Kaum Perempuan 2,3 2,4 Bicara tentang pahit jadi manis Kita bicara soal pahit jadi manis Nah kira-kira menurut ibu-ibu Para perempuan yang ada di sini Dalam zoom online kita ini Ketika melihat gambar ini Boleh saya minta Satu-dua perempuan Memberi komen Atas gambar ini Kira-kira gambar ini Mengumum apa ya Tali itu belenggu gitu Bu Eha Belenggu itu menekan kita Mungkin jadinya rasanya gimana Gitu dalam diri kita Kemudian kita Ketika kita melepaskan belenggu itu Kita terlepas bebas Gitu ya Gitu ya Bu Eha Dari ikatan belenggu Yang memenjarakan kita Makasih Boleh satu perempuan lagi? Kok tiba-tiba para perempuan jadi senyap ini? Ayo Sepertinya sinyalnya jelek Bu Eha Sinyal-sinyal saya? Enggak-enggak Enggak bercanda Bu Eha Sinyal Sinyal kaum perempuannya nih Bingung Bingung Jangan bingung Bingung Yuk Satu aja lagi Kira-kira dari gambar ini Karena biasanya gambar bisa berbicara Lebih banyak Daripada mulut kita Tuhan yang akan membebaskan belenggu kita Seperti burung yang terbang di udara Wah keren banget Tante keren banget tuh Ya Sama-sama Jadi kita bisa lihat tadi bahwa dikatakan ada belenggu kiri kanan Lalu kita lihat di ujung sana ada cahaya Cahaya Ada terang Jadi kita selalu ingat Yesus mengatakan Akulah terang dunia Lalu disitu ada burung Burung yang membentuk Grup V Victory Victory Kita menang Kita dimenangkan Oleh sang terang itu Jadi tadi kita sudah melihat Bagaimana Gambar ini Bicara tentang Sebuah keniscayaan Sebuah kenataan Dan sebuah janji Yang Tuhan kenapi Bahwa pahit Bisa jadi manis Nah bagaimana itu Mari Kita bongkar Satu persatu itu Jadi ketika kita bicara Soal kepahitan Maka tentu Saya melandasi hal ini Dari ilmu yang saya kuasai Karena saya pendeta Itu saya akan memandang Terlebih dulu Dari apa Kata Alkitab Jadi kepahitan Dalam Alkitab Yuk Kita baca Ibrani 12 Ayat 15 Saya sudah siapkan ini Kita baca bareng-bareng ya Para perempuan Bisa membacanya Dengan keadaan Yang di mute Ibrani 12 Ada di layar Ada di layar Ada di layar Saya sudah siapkan ini Ibrani 12 Ayat Yang kelima belas Tiga Dua Satu Jagalah Supaya Jangan ada Seorang pun Menjauhkan diri Dari kasih karunia Allah Agar Jangan Melayu Kejangan Sebuah Sebuah Nasehat Yang bijak Bahwa Di dalam kehidupan kita Itu Hati-hati Ada sesuatu yang Tidak kita sadari Yang bisa tumbuh Dan Kalau dia tumbuh Dampaknya luar biasa Dan bagaimana Supaya dia tidak Tumbuh Dan kemudian Menimbulkan dampak Itu jelas Tulisan biternas Ketika kita bicara Soal kepahitan Apa itu Sebetulnya Kepahitan Jadi ketika kita bicara Kepahitan Setiap orang Setiap Apapun kita Para perempuan Yang ada dalam Zoom online Hari ini Juga saya Pernah merasakan Mengalami Perasaan Sakit hati Yang merupakan Akar pahit Yang ada di hati Makanya itu Ada lagu Cita-citata Sakitnya itu Di sini Di dalam hatiku Gitu kan ya Nah itu Dialami oleh Semua orang Jadi Kalau ada orang Bilang Enggak Saya tidak pernah Mengalami sakit hati Jangan-jangan Dia Sudah kebal Jadi kalau ada orang Yang sudah Terbiasa Atau mungkin Akar pahitnya Sudah Menggenangi Nah bisa jadi Dia tidak Merasa sakit Tapi sebetulnya Dia sedang Sakit berat Kalau ada orang Yang Mengalami Sakit berat Dan dia tidak Terasa sakit Para perempuan Sekalian Saya mau sharing Dalam sebulan terakhir Saya itu Sedang menjalani Perawatan gigi saya Mungkin karena Sudah faktor U Dan juga Sejak COVID Memang Sudah setahun belakangan Saya jarang sekali Mengunjungi dokter gigi saya Begitu diperiksa Aduh Itu Yang namanya Lubang di gigi Banyak sekali Bukan banyak saja Banyak sekali Lalu Lalu kemudian Saya bilang Dokter ini gimana Ya mesti diselesaikan Satu-satu Dan ada Lima gigi Yang agak parah Tiga gigi Sangat parah Lalu saya cerita Kalau saya Suka vertigo Lalu dokter bilang Jangan-jangan Karena Ada Gangguan di gigi Juga bisa Menimbulkan Vertigo Nah para perempuan sekalian Satu hal yang saya takut Dikok ke dokter gigi Adalah apa tuh Sakit Linuknya Aduh Saya sudah keringat dingin deh Kalau sudah ke dokter gigi Tapi dokter giginya bilang Tenang Tenang Ya gimana tenang Nanti saya kasih suntikan Yang bisa membuat Rasa sakit itu tidak terasa Jadi setiap kali saya dibawa Saya selalu disuntik gigi saya itu Busi saya Dan dengar Tidak sakit Jadi selama Si dokter mengerjakan gigi saya Tidak sakit Nah suatu kali Ada keadaan yang dimana Waktu diobati itu Membutuhkan dua setengah jam Waduh Itu Anastasi yang dipakai itu Cuma cukup satu setengah jam Jadi dia suntikin lagi Jadi ibu-ibu sekalian Apakah ketika gigi itu dibor Tidak sakit Oh sakit Tapi menjadi tidak sakit Kenapa? Karena diberi Peredat Ya diberi Sesuatu yang Membuat Syarat-syarat gigi kita itu Menjadi mati Nah jadi saya mau katakan Kalau ada orang yang denial dengan keadaan ini Jangan sampai hati muraninya mati Karena sebetulnya dia sedang mengalami perasaan sakit hati Jadi statement ini mau mengatakan setiap orang pasti Jadi sebuah kepastian pernah mengalami perasaan sakit hati yang merupakan akal pahit di hati Ini perkataannya menohok sakit hati yang ada di hati Nah kenapa? Karena hati itu pusat hidup kita kata Alkitab Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Segenap jiwamu Segenap akal budimu Hati yang gembira adalah obat yang manjur Nah dimana hartamu berada disitu hatimu ada Jadi hati atau lewab dalam bahasa Alkitabnya mau mengatakan hati adalah pusat hidup Karena itu ketika perasaan sakit hati itu ada di hati kita Maka akan terjadi banyak gangguan karena dia ada di pusat hidup Yang kedua Kepahitan adalah respons perasaan Respons perasaan yang muncul karena tidak berkenan Jadi kita tidak berkenan Jadi itu sehingga menimbulkan perasaan pahit Jadi kita tidak berkenan atau tidak cocok Bahkan berlawanan dengan apa yang kita inginkan Jadi apa yang kita alami, apa yang kita terima itu tidak berkenan dengan apa yang kita inginkan Atau tidak cocok, atau tidak berkenan Jadi ini adalah respons yang diberikan oleh perasaan kita Hati-hati para perempuan juga ya Kita makhluk yang sangat peka Jadi perasaan kita itu halus Tapi ingat kita bukan makhluk halus Yang ketiga Kepahitan Ini kata sifat Jadi kepahitan itu seperti sebuah sifat itu tajam Kepahitan itu tajam Dia seperti panah Atau tidak menyenangkan dan beracun Jadi kepahitan itu beracun Seperti panah kalau dilempar Dia meracuni Dia apa yang Yang keluar respon itu akan meracuni Orang yang dipanah Ini Kepahitan juga adalah keadaan mental Atau emosional Yang apa? Yang menggerogoti Jadi kalau yang namanya menggerogoti itu Pekerjaannya perlahan tapi pasti Kecil Tapi Waduh Efeknya Luar biasa Jadi empat hal Saya ulangi Kepahitan adalah setiap orang pasti pernah mengalami Kepahitan adalah respon Karena ada hal yang bertentangan dengan yang diinginkan Kepahitan itu seperti panah Bisa beracun Kepahitan adalah sebuah keadaan emosional yang menggerogoti Nah bicara soal kepahitan Apa sih penyebabnya? Penyebabnya Penyebabnya adalah pengalaman dari perilaku orang lain Atau pergolakan yang terjadi di dalam diri kita Terhadap situasi tertentu Jadi ini ada penyebabnya dari luar dan dari dalam In and out Terhadap apa? Situasi Situasi tertentu dalam hal apa? Oke kita lihat Dalam hal pengalaman yang menimbulkan trauma Hidup kita terdiri dari jutaan miliatan pengalaman Tapi di antara pengalaman-pengalaman itu Ada pengalaman yang menyenangkan ada yang tidak menyenangkan Nah di tengah pengalaman yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan itu Ada pengalaman yang menimbulkan trauma Jadi kalau sudah disebut sebagai trauma Maka pengalaman itu menjadi gangguan Jadi menimbulkan sesuatu yang mengganggu kita Atau sifatnya disorder Lalu dalam hal apa saja? Pengalaman tidak menyenangkan yang tidak dapat dilupakan Makanya Kalau ada rumusan mengampuni tapi tidak melupakan Forgive but not forget Nah ya itu Jadi ada hal-hal yang tidak dapat dilupakan Dan pengalaman itu adalah yang tidak menyenangkan Jadi seringkali dia menimbulkan Tadi seperti yang pertama adalah trauma Lalu yang ketiga Situasi yang terjadi adalah Perlakuan orang lain yang kita tidak bisa terima Itu seperti gambarnya ini Anak kecil yang lagi diomong sama orang dewasa Tidak tahu sosok siapa itu Terus mulutnya lebar yang ngomong Itu berarti itu kan bukan pujian itu ya Tapi suatu kemarahan yang membuat Si anak itu tutup matanya Dia menerima perlakuan yang tidak dapat dia terima Lalu yang berikutnya Penyebabnya juga bisa menyalahkan diri yang berlebihan Para perempuan sekalian Saya ingin sharing Sampai dengan hari ini saya masih mendampingi Keluarga yang mengalami kematian karena COVID-19 Ada satu ibu suatu malam di WA saya Minta waktu saya untuk dia menelpon Lalu saya katakan oke saya akan telepon Nah dalam telepon itu dia menangis Sampai tersengguk-sengguk ya Selesai menangis lalu saya tanya Kenapa bu lalu dia ingat suaminya Suaminya meninggal karena COVID-19 Nah ketika dia menjelaskan suaminya meninggal karena COVID-19 Jadi yang terjadi malam itu adalah dia sedang menyalahkan diri Kenapa waktu itu dia tidak mengambil keputusan yang cepat Kenapa waktu itu dia tidak menunggui suaminya Lalu setelah dia mengatakan dan mengungkapkan perasaan dia menyalahkan diri Lalu saya katakan bu ibu sudah melakukan tindakan yang benar Sebab waktu pertama kali kita tahu COVID-19 kita kan tidak mengerti Dan memang dokter sudah mengatakan harus mengisolasi diri Jadi kalau ibu menunggui bapak almarhum waktu itu Bisa jadi ibu kena COVID-19 Dan kalau ibu kena COVID-19 ibu meninggal Maka serentak anak-anak akan menjadi yatim piatu Jadi 10 bulan dia ditinggal oleh suaminya Rupanya dia masih diburu oleh rasa bersalah Yang dimana menyalahkan dirinya over Sehingga membuat hidup dia menjadi tidak produktif Nah dalam hal ini yang kelima Situasi yang menyebabkan itu tadi kepahitan adalah pencobaan Yang memang diizinkan terjadi Dalam hidup kita, kita akan berhadapan dengan pencobaan Ada pencobaan karena kesalahan kita Atau kesalahan orang lain Tapi ada pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi Dalam hal ini Dalam hal ini saya mengangkat kisah Ayub Yang jelas dikatakan oleh kita Bahwa Ayub adalah orang yang salah di mata Tuhan Jadi 5 hal penyebabnya Oke kita lanjut Nah bagaimana respon atau bentuk perasaan kepahitan Ini saya menggambarkan Bentuk-bentuk perasaan kepahitan Dalam gambar kita bisa lihat Nah bentuk perasaan kepahitan Pedih hati Sakit hati Susah hati Jadi kata pedih hati, sakit hati, susah hati ini Jangan dilihat secara medis Tapi harus dilihat pada keadaan jiwa kita Mengalami kepedihan Karena apa? Karena dia terluka Sakit hatinya, berdarah-darah Susah hatinya Sehingga apapun yang dia alami Anggalnya selalu lihat dari susah Lalu dia merasa sesak Padahal keadaan sekitar baik-baik Padahal ruangannya cukup oksigen Tapi Atau mungkin paru-parunya berfungsi baik Tapi dia terasa sesak Dulu orang tua Kalau lihat anak nakal Saya ingat Oma Salya Mama saya Kalau ngomong Aduh hatinya pegel Ngomongnya gitu Kalau sekarang saya bilang Kalau pegel itu kaki Orang dulu bilang pegel Terus ini dada sesak Nah ini ya Jadi perasaan kepahitan itu Memberikan impak seperti itu Perasaan yang sesak Lalu bentuknya apa? Marah Bukan berarti semua marah salah Tuhan Yesus juga pernah marah Kemarahan yang tepat Dan cara yang tepat juga Dipijinkan kok Jangan pikir orang yang gak marah Gak ngalamin kepahitan Itu bisa aja kemarahannya Dia pendeng Toto Blam Dia kena stroke gitu Tapi kemarahan yang berlebihan juga bisa Jadi stroke juga Jadi bentuk perasaan kepahitan itu Kemarahan Bisa jadi dia tidak ekspresikan Dengan teriak-teriak Atau kata-kata gimana Tapi bisa terlihat dari Apa Aura mukanya Cahaya wajahnya menjadi hilang Atau mungkin Tatapan matanya Lainnya orang yang penuh kemarahan Dan yang tidak Lalu bentuk perasaan kepahitan itu Yaitu ada kegetiran Getir Getir ini Para perempuan pasti tahu nih Kenapa? Karena kalau kita mengecap itu Pasti beda itu Ada rasanya getir Yaitu ungkapan bahasa Lalu kemudian menimbulkan apa? Dendam Ya Revenge Bahasaannya itu orang yang sinis Terus bawaannya sebel Ini bahasa sehari-hari sebel Jadi kalau melihat dia bawaannya Aduh Sudah tidak mau lihat Pokoknya Itu orang yang sebel begitu Lalu nanti muncul lagi Kebencian Kalau sudah mulai muncul kebencian Dia sudah makin dalam lagi Benci 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 tapi tidak rindu Di sini Nah sekarang kita lihat Contoh dalam Alkitab Ketika kita bicara Soal kepahitan ini Ada contoh Alkitab Yaitu Ayub Dalam cerita Ayub ini Kita lihat Sekarang Ayub 9 Para perempuan Mari kita lihat Kitab Ayub 9 Saya tidak menulis Kita lihat Ayub fasal 9 Ayat 18 Lalu Ayub 10 Ayat 1 Saya bacakan Ayub fasal 9 Ayat 18 Yang tidak membiarkan Aku bernafas Tetapi mengenyangkan Aku dengan Kepahitan Itu dia lagi ngomong apa Itu ngomong tentang Tuhan Saya mulai dari Ayat 17 saja Dialah yang meremukan Aku dalam angin ribut Yang memperbanyak Lukaku dengan Tidak semena-mena Yang tidak membiarkan Aku bernafas Tetapi mengenyangkan Aku dengan kepahitan Efeknya Ayub mulai Menyalahkan Bukan menyalahkan Keadaan nih Dia mulai menyalahkan Tuhan Ayub 10 Ayat 1 Boleh ada Satu perempuan yang Menyediakan diri Membacakan Ayub Fasal 10 Ayat 1 Aku telah bosan hidup Aku tidak melampiaskan Keluhanku Aku tidak berbicara Dalam kepahitan Jiwaku Jadi di contoh Di Alkitab ini Ayub Sekalipun dia orang yang Saya di mata Tuhan Dia pernah mengalami Kepahitan Dan kepahitan ini Sampai akarnya Kenapa? Karena dia sudah mulai Muncul dengan Menyalahkan Tuhan Sebagai penyebab Apa yang dia alami Dan bukan saja itu Dia sampai ngomong Aku telah bosan hidup Waduh Kalau orang sudah bosan hidup Dia mulai cari apa? Baikon Dia mulai cari Mana ya? Ujung pintu Apa namanya? Tempat dimana angin lewat Taruh kali Dia sudah mulai pikir begitu Kenapa? Sudah bosan hidup Sekarang kita lihat lagi Ini Esau Kita akan baca Kitab Kejadian 24 Minta tolong Ada satu ibu lagi Satu perempuan lagi Membacakan Kejadian 24 Ayat 27 Ayat 34 Kejadian 27 Ayat 34 Monggo Sesudah Esau Mendengar perkataan Ayahnya itu Merangulah ia Dengan sangat keras Dalam kepedihan hatinya Serta berkata Kepada ayahnya Berkatilah aku ini juga Ya Bapak Contoh di Alkitab ini Kita lihat bagaimana Perlakuan Adiknya Esau Siapa? Ya aku Terhadap Esau Yang mencuri Hak kesulungan Dan menimbulkan Kepahitan Dan kemudian Bukan saja Bukan cuma Kepahitan Tapi disini Dituliskan Pedih Artinya Aduh kalau pedih Itu gini ya Tangan kita Lagi luka Terus Kita pegang Sesuatu Yang sifatnya Asem Atau sifatnya Asin Lalu kita buruk-buruk Aduh pedih Pedih Nah gitu ya Itu pedih Karena kepedihan itu Terungkap Dengan apa? Dengan tangisan Yang merau-merau Itu kalau orang Nangis kan Kalau ini Bahwa Akhir-kira gitu ya Itu merau-merau Jadi Di Alkitab Gambaran-gambaran itu Memisualisasi Kepada kita Tentang Ada tuh Contoh Ya Kan kita lihat nih Ada tuh Ini Kalau begini kan Nombornya panjang tuh Berakit berkuat Sekarang kita lihat ini Naomi Naomi Kita lihat Ruth 1 Ayat 20 Apakah ada Perempuan yang Bernama Naomi Di sini Kalau ada yang Bernama Naomi Silahkan membaca Ruth Ayat 20 Kalau tidak ada Ya silahkan Ada Ibu Maria Juga boleh Ada Ibu Siapa lagi Ibu Uti Juga boleh Tapi saya Udah Oh ya Oke Yang lain deh Ini Perempuan Ruth 1 Ayat 20 Ruth 1 Ayat 20 Tapi Ia berkata Kepada Mereka Janganlah Sebutkan Aku Naomi Sebutkanlah Aku Marah Sebab Yang Maha Kuasa Telah Melakukan Banyak Yang Pahit Kepadaku Jadi Naomi Sampai Ngomong Nama dia Ganti aja Jangan Naomi Tapi ganti Ganti dengan Nama Disebut Di sini Marah Marah Kenapa? Karena dia Mengalami Kepahitan Dalam hidupnya Suaminya Meninggal Anak Laki-lakinya Dua-duanya Meninggal Dan dia Tinggal Di negeri Pengasingan Sehingga Dia Merasa Bahwa Kejadian Yang Diizinkan Tuhan Terjadi Itu Merupakan Hukuman Dari Tuhan Sehingga Dia Merasa Hidupnya Tidak Berharga Dan Itu Sebabnya Dia Mengatakan Jangan Sebut Aku Naomi Tapi Sebut Aku Marah Apa Arti Marah? Marah Di sini Artinya Adalah Yang Maha Kuasa Telah Melakukan Banyak Yang Pahit Kepadaku Sekarang Kita Lihat Lagi Contoh Yang Berikut Hana Perempuan Yang Lain Di Alkitab Ini Hana Mari Siapa Perempuan Yang Tergerak Artinya Membacakan Kitab 1 Samuel 1 Ayat 10 Silahkan Dan Dengan Hati Pedih Ia Berdoa Kepada Tuhan Sambil Menangis Terseduh Seduh Hana Mengalami Kepedihan Mengapa? Karena Dia Tidak Punya Anak Bagi Orang Ibrani Tidak Punya Anak Sama Dengan Ain Dan Sandingnya Atau Kompetiternya Yaitu Penina Itu Punya Anak Itu Sebabnya Hana Datang Kebaik Allah Dalam Kepedihan Hatinya Dia merasa Seolah-olah Tuhan Jauh Dari Dia Lalu Disitu Dia Menangis Dengan Terseduh Seduh Jadi Kepedihan Kegetiran Kepahitan Diekspresikan Dengan Dengan Menangis Nah Tadi kan Penyebabnya Kita udah Tahu Contoh-contoh Di Alkitab Kita udah Tahu Sekarang Dampaknya Dampaknya Apa Dampak Dari Kepahitan Yang Pertama Tidak Memiliki Damai Sejahtera Kenapa Dia gak Punya Damai Sejahtera Karena Rohnya Menolak Untuk Didamaikan Damai Sejahtera Tuhan Itu Diberikan Kepada Semua Orang Tapi Gimana Orang Itu Bisa Ngalamin Kalau Dia Sendiri Sudah Reject Dia Merasa Bahwa Dia gak Perlu Itu Kenapa Karena Kepahitannya Melebihi Dari Keinginan Dia Untuk Didamaikan Dampaknya Kemarahan Yang Eksplosif Jadi Kalau Eksplosif Itu Seperti Gunung Rapi Lagi Mendidih Dia Memuntahkan Sesuatu Yang Mendidih Mungkin Kalau Pakai Bahasa Psikologinya Dia Menjadi Orang Yang Bipolar Yang Swing Keadaannya Bipolar Emosi Tidak Menentu Dan Kemudian Bisa Menghasilkan Perkelahian Yang Ketiga Dampaknya Menghasilkan Ucapan Yang Karena Lahir Dari Hati Yang Pahit Maka Keluarnya Pahit Juga Yaitu Menyakiti Orang Lain Kenapa Karena Lahir Dari Kedengkian Kata-katanya Tadi Seperti Yang Beracun Terus Sinis Kasar Dia Tidak Capek-capeknya Buat Berontak Maunya Berontak Terus Tidak Pena Bisa Menerima Apapun Maunya Protes Terus Dan Tidak Menyenangkan Kehadirannya Nah Ini Efek Yang Paling Luar Biasa Tadi ya Tadi Surat Ibrani Mengatakan Akan Ada Kerusuhan Kalau Udah Ada Kerusuhan Berarti Bisa Menimbulkan Pertengkaran Di Halayak Banyak Di Orang-orang Yang Artinya Bisa Terhasut Ya Jadi Dia Seperti Penyakit Menular Atau Seperti Apa Namanya Ini Virus Yang Mematikan Saat Ini Corona Ya Begitu Kita Ngomong Dan Kalau Kita Dekat Sama Yang Orang Tanpa Gejala Dan Dia Tidak Pakai Masker Lalu Itu Tadi Ya Lewat Udara Ini Itu Tadi Semburannya Atau Doplet Itu Membawa Jutaan Dari Corona Makanya Pemerintah Melakukan Penyemprotan Disinfektan Terhadap Kerumunan Di sekitar Petamburan Pakai Mobil Yang Mesti Semperat Udaranya Bukan Cuma Pager-pager Tapi Udara Kenapa Karena Itu tadi Bahwa Virus itu Menurut Para ahli Dia bisa Bertahan Sekian Jam Jadi Menimbulkan Kerusuhan Luar biasa Lalu Apalagi Mencemarkan Banyak Orang Jadi Sudah Terjadi Pencemaran Jadi Karena Satu Impactnya Bisa Banyak Luar biasa Itu Tadi Dampak Yang Tidak Tidak Kelihatan Tapi Nyata Sekarang Kita Lihat Ini Ada Dampak Fisik Ternyata Kepahitan Kepahitan Bukan Saja Menyangkut Soal Dampak Yang Mental Yang Tidak Kelihatan Tapi Juga Ada Dampak Fisik Kalau Ada Dokter Disini Perempuan Dokter Bisa Nanti Kasih Penjelasan Lebih Lagi Ternyata Memendam Kepahitan Emosi Dan Perasaan Tidak Hanya Berdampak Pada Gangguan Sihis Tapi Juga Kondisi Fisik Emosi Dan Perasaan Trauma Yang Tidak Ditangani Dengan Baik Dapat Menumpuk Pada Bagian Tubuh Dan Berpotensi Menimbulkan Penyakit Orang Yang Emosinya Kacau Otomatis Akan Menurunkan Imun Tubuh Hati-hati Sekarang Ini Yang Kita Perlu Bangun Itu Imun Akan Menurunkan Imun Tubuh Napas Kita Jadi Berantakan Suhu Tubuh Naik Itu ya Hati-hati Kalau kita Kemana-mana Cek Suhu Depresi Terlihat Lebih Tua Sekalipun Sudah Pakai Krem Anti Edging Nah Ini Yang Tidak Bisa Dijetek Sama RH Alias Klinik Kecantikan Nah Ini Yang Disampaikan Oleh Ibu Irma Rahayu Seorang Pakar Dalam hal Ini Untuk Melakukan Healing Emotional Healing Indonesia Ini Dia Ketua Emotional Healing Indonesia Dan Health The Tick Dot Com Jadi Ini Sudah Ada Survei Yang Membuktikan Oke Nah Penyakit Karena Kepahitan Kanker Kanker Itu Kebencian Yang Terpendam Demam Yang Mendadak Marah Yang Tidak Mampu Diekspresikan Sakit Gantung Itu Marah Dan Perasaan Tidak Berharga Glau Koma Ini Yang Apa Namanya Kena Pada Retina Mata Kita Ini Efek Dari Tidak Mampu Memaafkan Diabetes Nah Ini Keras Kepala Penyakit Paru-paru Ini Mengalami Kelemahan Secara Emosional Nah Kenapa Kepahitan Itu Bisa Terjadi Kenapa Kepahitan Adalah Ketiadaan Kepahitan Adalah Ketiadaan Ketiadaan Apa Ketiadaan Pengampunan Yang Berlanjut Nah Yang Ketiadaan Pengampunan Itu Menyangkut Siapa Saja Dia Tidak Mampu Mengampuni Diri Sendiri Ya Ingat Kita Hukum Yang Terutama Dan Yang Pertama Dan Hukum Yang Digantungkan Pada Hukum Yang Pertama Dan Terutama Itu Adalah Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Diri Sendiri Itu Tadi Pengampunan Itu Juga Harus Terjadi Pada Diri Kita Bisa Terjadi Kita Yang Menjadi Penyebab Dari Masalah Itu Atau Ada Keterlibatan Kita Ada Hal-hal Yang Memang Kelalaian Kita Jadi Kita Juga Harus Bisa Forgive Our Self Kita Harus Bisa Mengampuni Diri Kita Sendiri Banyak Orang Sulit Untuk Bisa Membaca Bahwa Dirinya Juga Perlu Forgiveness Yang Kedua Kalau Dia Bisa Mengampuni Diri Sendiri Harus Dia Bisa Mengampuni Orang Lain Nah Kepahitan Ada Dan Menetap Kenapa Sampai Kepahitan Itu Tetap Ada Menetap Sehingga Udah Menimbulkan Efek Itu Berarti Kepahitan Itu Betah Benar Kenapa Karena Kita Membiarkan Kepahitan Itu Mulai Menjelajahi Dan Masuk Dalam Pikiran Kita Dan Bukan Cuma Pikiran Kita Tapi Juga Roh Kita Ingat Alkitab Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Manusia Itu Terdiri Dari Tubuh Roh Dan Jiwa Jadi Kita Membiarkan Akar Pahit Kita Memasuki Menjelajah Dan Merasuki Roh Kita Jadi Kalau Masuk Dalam Roh Wah Itu Berat Bangan Lalu Mengizinkan Kepahitan Itu Mengizinkannya Melakukan Pengulangan Lagi Diingat Ingat Lagi Diingat Ingat Lagi Disayang Sayang Lagi Enggak Release Enggak Membiarkannya Not Let it Go Tapi Membiarkannya Memeluknya Mendekatnya Ingat Ingat Lagi Ingat Ingat Lagi Saya pernah Khotbah Perempuan Itu Ahli Sejarah Jadi Selalu Ingat Ingat Kalau Ingat Yang Bagus Bikin Hati Suka Cita Tapi Ingat Yang Jelek Jelek Yang Ketiga Dalam Pengulangan Itu Kita Selalu Menjadi Pusatnya Diri Kita Yang Jadi Pusatnya Kita Yang Merasa Dilukai Kita Yang Merasa Terluka Kita Yang Dihina Kita Yang Tersingkirkan Kita Yang Dihakimi Itu Jadi Kita Ingatnya Yang Itu Lagi Membuat Hidup Kita Menjadi Perlu Dikasihani Bukan Dikasihi Dan Lama-lama Ketika Kita Perlu Dikasihani Dikasihani Lagi Akhirnya Kita Tidak Bersyukur Dan Tidak Melihat Bahwa Kita Ini Adalah Orang-orang Yang Berharga Di Mata Tuhan Nah Ini Yang Paling Repot Ketika Kita Membiarkan Kepahitan Itu Memasuki Pikiran Dan Roh Kita Ada Oknum Di Luar Kita Ini Siapa Iblis Ingat Cerita Ayub Ayub Punya Kemeserahan Dengan Allah Tapi Iblis Lihat Kemeseraan Itu Dia Ganggu Ganggu Karena Itu Iblis Minta Surat Ijin Mengganggu Sim Kepada Tuhan Tuhan Bilang Boleh Tapi Jangan Kau Ganggu Nyawanya Jadi Dalam Kesempatan Seperti Ini Iblis Bisa Menggunakan Kesempatan Dalam Kesempitan Dan Iblis Kata Surat Petrus Itu Seperti Singa Yang Lapar Yang Mengaum Yang Selalu Mencari Kesempatan Kapan Dia Menerkam Lalu Dia Memangsa Kita Lalu Kemudian Dia Menghancurkan Hidup Kita Dan Kalau Hidup Kita Sudah Dihancurkan Berantakan Dan Kita Dijauhkan Dari Kasih Tuhan Dan Keluarga Kita Dihancurkan Dia Akan Mengatakan Hore Hore Dia Merasa Dia Menang Mari Kita Lihat 1 Samuel 18 Ayat 6 Sampai 11 1 Samuel 18 Ayat 6 Sampai 11 Tetapi Pada Waktu Mereka Pulang Ketika Daud Kembali Sesudah Mengalahkan Orang Filistin Itu Keluarlah Orang-orang Perempuan Dari Segala Kota Israel Menyongsong Raja Saul Sambil Menyanyi Dan Menari-nari Dengan Memukur Rebana Dengan Bersukaria Dan Dengan Membunyikan Gerincing Dan Perempuan Yang Menari-nari Itu Menyanyi Berbalas-balasan Katanya Saul Mengalahkan Beribu-ribu Musuh Tetapi Daud Berlaksa-laksa Lalu Bangkitlah Amarah Saul Dengan Sangat Dan Perkataan Itu Menyebalkan Hatinya Sebab Pikirnya Kepada Daud Diperhitungkan Mereka Berlaksa-laksa Tetapi Kepadaku Diperhitungkannya Beribu-ribu Akhir-akhirnya Jabatan Raja Itu Pun Jatuh Kepadanya Sejak Hari Itu Maka Saul Selalu Mendeki Daud Keesokan Harinya Roh Jahat Yang Daripada Allah Itu Berkuasa Atas Saul Sehingga Ia Kerasukan Di Tapi Seperti Sehari-hari Ada pun Saul Ada tombak Di tangannya Masih Satu ayat lagi Oke Saul Melemparkan Tombak Itu Karena Pikirnya Baiklah Aku Menancapkan Daud Ke Dinding Tetapi Daud Mengelakkannya Sambil Sampai Dua Kali Terima kasih Bu Anda Jadi Kita Bisa Lihat Efek Dari Apa Kepahitan Yang Menentang Mulanya Saul Itu Hanya Marah Tetapi Disitu Dikatakan Marahnya Bukan Sembarang Marah Tapi Amarah Saul Dengan Sangat Jadi Marahnya Itu Eksplosif Dan Kemudian Disitu Ditambah Lagi Efek Dari Apa Yang Terjadi Itu Adalah Dia Tidak Bisa Menerima Pujian Yang Disampaikan Orang Banyak Kepada Daud Nah Dari Marah Itu Muncul Dengki Hati Mulai Masuk Di Hati Setelah Pikirannya Itu Diliputi Oleh Kemarahan Dan Hatinya Diliputi Oleh Kedengkian Maka Disitu Dikatakan Iblis Masuk Roh Jahat Roh Jahat Itu Berkuasa Atas Sahur Hati-hati Disini Dipakai Kata Keesokan Harinya Roh Jahat Yang Daripada Allah Itu Jangan Kita Berpikir Bahwa Roh Jahat Yang Tuhan Kirim Bukan Itu Tetapi Ini Satu Terjemahan Yang Menunjukkan Bahwa Di Dalam Keadaan Itu Allah Sedang Memperhatikan Nah Kira-kira Begitu Ya Lalu Disitu Efeknya Apa Efeknya Adalah Bahwa Memunculkan Tindakan Tindakannya Sadis Yaitu Saul Ingin Membunuh Daud Bukan Saja Membunuh Daud Tapi Dikatakan Dia ingin Membunuh Daud Menancapkan Daud Kedinding Jadi Pembunuhan Yang sadis Jadi Kalau kita Membiarkan Kepahitan Itu Ada Waduh Luar biasa Dah siap Oke Kita udah Lihat tadi Penyebabnya Kita udah Mendengar Penjelasannya Kita bisa Melihat Dampaknya Kita bisa Dituntun Kepada Pengalaman Pengalaman Di Alkitab Sekarang Kita tiba Hampir Kepada Bagian Akhir Yaitu Bagaimana Kita Mengatasi Kepahitan Sehingga Yang pahit Itu Menjadi Manis Efesus 4 Ayat 26 Mari Perempuan Siapa Yang tergerak Siang ini Bacakan Tolong Efesus 4 Ayat 26 Efesus 4 Ayat 26 Apabila Kamu Menjadi Malah Janganlah Kamu Berbuat Dosa Janganlah Matahari Terbenam Sebelum Padam Amaramu Terima kasih Efesus 4 Kasih Reset Kepada Kita Paulus Marah Boleh Manusiawi Tapi Disini Dikatakan Kita Kalau Marah Jangan Sampai Bikin Dosa Jadi Yang Kering Waduh Waduh Dia bisa Menjadi Sebuah Kebakaran Mengatasi Kepahitan Adalah Mengontrol Kemarahan Kita Dan Menyelesaikan Kemarahan Kita Secepatnya Supaya Jangan terjadi Kebakaran Dalam Hidup Yang Kedua Efesus 4 Ayat 31 Sampai 32 Silahkan Perempuan Yang Mau Membacakan Yang Lain Silahkan Segala Kepahitan Kegeraman Kemarahan Pertikaian Dan Fitnah Hendaklah Dibuang Dari Antara Kamu Demikian Pula Segala Kejahatan Tetapi Hendaklah Kamu Ramah Seorang Terhadap Yang Lain Penuh Kasih Mesrah Dan Saling Mengampuni Sebagaimana Allah Di Dalam Kristus Telah Mengampuni Kamu Oke Terima kasih Sekarang kita Lihat Maksudnya Apa Disitu Jadi Mengatasi Kepahitan Adalah Bersedia Dan Terbuka Hidup Dalam Kasih Karunia Kalau Kita Tidak Bersedia Hidup Dalam Kasih Karunia Maka Belenggu Ini Belenggu Ini Akan Terus Merantai Kita Kita Harus Membuka Hidup Kita Lebar Lebar Pada Anugerah Allah Kita Menyediakan Hidup Kita Sebagai Wadah Dimana Membiarkan Anugerah Allah Itu Mengalir Itu kan Ada lagu Mengalir 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 Memanuhi Hidupku Kita Menjadi Genangan Kasih Karunia Allah Biarkan Kasih Karunia Itu Mengalir Terus Nah Kalau Mengalir Terus Kan Itu Berarti Hidup Kita Dibersihkan Air Yang Mengalir Itu Membersihkan Tapi Air Yang Mampet Itu Bisa Rimbulin Demang Berdarah Nah Kasih Karunia Allah Itu Mengalir Seperti Air Dari Sorga Membasu Terus Dia Membuang Semua Luka-luka Yang Ada Di Dalam Hati Kita Pendarahan Yang Terjadi Dalam Hati Kita Dia Buang Semuanya Sehingga Luka-luka Itu Akan Pulih Nah Efesus 4 Ayat 32 Tadi Mengingatkan Ingat Kasih Karunia Allah Kita Itu Yang Sangat Besar Adalah Kita Sudah Diampuni Makanya Doa Bapak Kami Ampunilah Kami Seperti Kami Sudah Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Hidup Para Perempuan Yang Ikut Zoom Dan Saya Adalah Hidup Karena Pengampunan Sebab Kalau Kita Tidak Diampuni Pundak Kita Semua Kenceng Kita Tidak Mungkin Mendapatkan Keselamatan Dan Kita Tidak Mungkin Akan Memperoleh Hidup Yang Kekut Firman Tuhan Mengatakan Walaupun Dosamu Merah Seperti Kirmis Akan Menjadi Putih Seperti Saru Itu Hidup Kita Adalah Hidup Dalam Pengampunan Kalau Amal Elisabeth Selalu Ada Lagu Sejauh Timur Dari Barat Engkau Membuang Dosa Tidak Kau Ingat Lagi Pelanggaranku Jauh Kedalam Tunggung Maut Engkau Membuang Dosa Tidak Kau Perhitungkan Pelanggaranku Itu Allah Kita Di Dalam Yesus Kristus Adalah Allah Yang Lebih Dulu Mengampuni Kita Dan Kalau Hati Kita Pikiran Kita Diliputi Oleh Kesadaran Tentang Pengampunan Allah Yang Sempurna Itu Maka Itu Akan Menjadi Dinamo Menjadi Daya Yang Kuat Mendorong Kita Untuk Apa Untuk Mengampuni Mengampuni Diri Sendiri Mengampuni Kejadian Kejadian Yang Tidak Kita Ininkan Tapi Harus Kita Terima Mati 18 Ayat 21 Sampai 35 Monggo Silahkan Ini Agak Panjang Tapi Saya Pikir Tak Apa Kita Baca Silahkan Kemudian Datanglah Petrus Dan Berkata Kepada Yesus Tuhan Sampai Berapa Kali Aku Harus Mengampuni Saudaraku Jika Ia Berbuat Dosa Terhadap Aku Sampai Tujuh Kali Yesus Berkata Kepadanya Bukan Aku Berkata Kepadamu Bukan Sampai Tujuh Kali Melainkan Sampai Tujuh Puluh Kali Tujuh Kali Sebab Hal Kerajaan Surga Seumpama Seorang Raja Yang Hendak Mengadakan Perhitungan Dengan Hamba Hambanya Setelah Ia Mulai Mengadakan Perhitungan Itu Dihad Kepadanya Seorang Yang Berhutang Sepuluh Ritu Talenta Tetapi Karena Orang Itu Tidak Mampu Menaskan Hutangnya Raja Itu Memerintahkan Supaya Dijual Peserta Anak Istrinya Dan Segala Miliknya Untuk Membayar Hutangnya Maka Sujudlah Hamba Itu Menyembah Dia Katanya Sabarlah Dahulu Segala Hutangku Akan Kulunaskan Lalu Tergeraklah Hati Raja Itu Oleh Belas Kasian Akan Hamba Itu Sehingga Ia Membebaskannya Dan Menghapuskannya Hutangnya Tetapi Ketika Hamba Itu Keluar Ia Bertemu Seorang Hamba Lain Yang Berhutang Seratus Dinar Kepadanya Ia Menangkap Dan Mencekik Kawannya Itu Maka Sujudlah Kawannya Itu Dan Memohon Kepadanya Sabarlah Dahulu Hutangku Itu Akan Kulunaskan Tapi Yang Menolak Dan Menyerahkan Kawannya Itu Kedalam Penjara Sampai Dilunaskannya Hutangnya Melihat Itu Kawan-kawannya Yang Lain Sangat Sedih Lalu Menyampaikan Sekali Yang Terjadi Kepada Tuhan Mereka Raja Itu Menyuruh Memanggil Orang Itu Dan Berkata Kepadanya Hai Hamba Mohonkanya Kepadaku Bukankah Engkau Pun Harus Mengasihani Kawanmu Seperti Aku Telah Mengasihani Engkau Maka Marahlah Tuhannya Itu Dan Menyerahkannya Kepada Agujo Agujo Sampai Ia Melunaskan Hutang Seluruh Hutangnya Maka Bapakku Yang Di Surga Akan Berbuat Demikian Juga Terhadap Kamu Apabila Kamu Masing-masing Tidak Mengampuni Saudara-saudaramu Dengan Sekenap Hatimu Makasih Tante Jadi Jelas Disitu Dikatakan Hal Mengampuni Bukan Asal Mengampuni Jadi Disini Dikatakan Pengampunan Adalah Seperti Melepaskan Ikatan Apa Yang Membelenggu Kita Adalah Ketika Kita Tidak Mampu Mengampuni Tapi Forgiveness Itu Adalah Satu Dorongan Yang Membuat Kita Bisa Melepaskan Ikatan Ikatan Apa Ikatan Dendam Ikatan Kepahitan Diputus Akar Pahitnya Tuhan Bila Cuma Ini Kenapa Inilah Yang Membuat Kita Let It Go Dari Pikiran Yang Yang Mendatangkan Terung Yang Selalu Lewat Dalam Pikiran Kita Yang Merasuki Jiwa Kita Yang Membuat Roh Kita Menjadi Terbelenggu Kepahitan Akan Terus Mengikat Kita Bila Apa Bila Kita Tidak Mau Mengampuni Makanya Peristiwa Di Kayu Salib Itu Cross Tandanya Cross Cross Itu Menjadi Lambang Apa Ada Titik Pertemuan Antara Kita Dengan Tuhan Antara Kita Dengan Sesama Kita Jadi Kalau Kita Tidak Mau Mengampuni Maka Kita Membiarkan Kepahitan Itu Akan Terus Mengikat Kita Jadi Mengatasi Kepahitan Itu Yang Apa Namanya Menjadi Kunci Dari Apa Yang Menjadi Tema Kita Hari Ini Bagaimana Mengubah Kepahitan Menjadi Sesuatu Yang Manis Yaitu Mengampuni Dan Menyadari Bahwa Hidup Kita Pun Terjadi Karma Pengampunan Demikianlah Renungan Kita Pada Siang Hari Ini Biarlah Rokudus Membantu Kita Menemukan Kebenaran Di Dalamnya Saya Kembalikan Sesi Ini Tapi Sebetulnya Ada Satu Lagu Lagunya Kalau Nggak Salah Lagunya Maria Sandida Ketika Hatiku Telah Disakiti Ya Ketika Hatiku Telah Disakiti Ajarku Memberi Hati Mengampuni Ketika Hidupku Telah Hati Hak Kini Ajarku Memberi Hati Mengasihi Ampuni Bila Kami Tak Mampu Mengampuni Alam Bersalah Kepada Kami Seperti Seperti Hati Bapak Mengampuni Mengasihi Tiada Pemri Ketika Ya Itu lagu Maria Sandi Yang ngajarin Kepada Kita Untuk Mengampuni Saya Kembalikan Terima kasih Bu Eha Jangan Menyimpan Yang Pahit Pahit Karena Janji Yang Manis Sudah Tuhan Berikan Untuk Kita Supaya Jiwa Kita Tidak Terombang Ambing Lagi Dan Yakinlah Selalu Bahwa Awan Hitam Akan Kembali Cerah Kita Tidak Akan Pertanya Rupakannya Karena Satu Yang Tetap Setia Adalah Yesus Penebus Janji Manis Janji Janji Manis Kau Yang Manis Kau Tak Kul Tak terombang ambil lagi jiwaku Walau lembah hidupku penuh awan Nantikan jeralah langit di atasku Kau tidakkan aku lupakan Aku memimpinmu, aku memimpinmu Kau tidakkan aku lupakan Aku penolongmu, yakinlah teguh Yakinkan janji kau tak kulupakan Dengan sukan cita aku jalan terus Dunia dan kawan tiada ku harapkan Satu yang setia, Yesus perebus Kau tidakkan aku lupakan Aku memimpinmu, aku memimpinmu Kau tidakkan aku lupakan Aku penolongmu, yakinlah teguh Kau tidakkan aku lupakan Aku memimpinmu, aku memimpinmu Kau tidakkan aku lupakan Aku memimpinmu, aku memimpinmu Kau kirakan aku lupakan Aku mendolongmu, yakinlah du Doa sahabat oleh Ibu Ety Jarvan, silahkan Ibu Ety Terima kasih Ibu Asih Suasanya jelas ya Ibu ya? Jelas Terima kasih Ibu Asih, Ibu Elisabeth Asikin Firmannya hari ini Hari kita bersama-sama menaikkan doa sahabat Hari kita berdoa Bapak di surga, kami mengucap syukur Diberi kesempatan boleh mengikuti ibadah persekutuan kaum perempuan Dengan pimpinan Ibu Pendeta Elisabeth Asikin Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Eha Dan firman yang kami dengar menjadi kebenaran Serta kekuatan kami dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak di surga, kami naikkan doa sahabat kami juga Untuk anak kami yang SD, SMP, SMA yang sedang ujian Maupun yang masih nanti ujiannya Mohon Tuhan memberi mereka kesehatan Juga kecerdasan anak kami dalam memahami materi Dalam belajar, dalam menjawab soal juga dengan teliti Serta lancar jaringan komunikasinya ya Tuhan Bapak kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan Bapak Dolsi Hombing Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesabaran Serta semangat buat Pak Daud Berkati juga keluarga, dokter, obat-obatan Serta mereka yang mengupayakan untuk kesembuhan Pak Daud ya Bapak Kami doa juga Bapak Untuk persiapan kebatian Natal dan Tahun Baru Ya Bapak kami mohon beri panitia Kesehatan, juga kesehatan dalam Mempersiapkan semuanya Serta lancar ya Tuhan Juga umat-Mu di GKI Kota Wisata Berkati kami semuanya ya Tuhan Dapat melayakan Natal dan Tahun Baru Walaupun dari rumah Mohon ya Bapak Jauhkan semuanya dari segala gangguan apapun Bapak di surga, ialah doa sahabat kami Ialah kendakmu Tuhan yang jadi Ampuni segala dosa dan salah kami Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Bu Ety Sebelum doa penutup oleh Ibu Eha Mari bersama kita angkat pujian penutup kita Kita ucapkan syukur kepada Tuhan Atas kasih setianya dalam hidup kita Sehingga dia bisa melepaskan segala belunggu-belunggu apapun Dan kita menuju ke sinarnya yang abadi Atas segala rancangan-rancangan indahnya juga Bapak yang selalu mengerti akan apa yang terbaik bagi kita Sungguh kasih Bapak sempurna Ku bersyukur Bapak Terima kasih 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 bagi keluarga kami, bagi masyarakat kami, juga bagi gereja Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini, biarlah Engkau menaungi kami dengan rahmat dan cinta kasih-Mu, menyertai kami dalam pimpinan puasa roh kudus, dan selalu menemani kami di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Inilah doa kami yang kami panjatkan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kita nyanyikan, Bapak Terima Kasih. Bapak Terima Kasih 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 Amin Persekutuan kaum perempuan hari ini selesai, Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih